Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di Harisasa jam 2 sampai jam 3 di PGG, SMP, SMP, YPI Pulau Gado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana hujan gak? Hujan banget. Enaknya tidur ya? Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai materinya hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan disiapkan buku dan alat tulis yang lain. Buku paket, pulpen, kertas, atau buku tulis. Yang disini ada, bawa buku paket. Eh, ini baru lagi nih. Siapa namanya? Mbak Jutra? Raka. Hah? Haikal. Yang baju pink? Inha. Inhainaya. Yang satu lagi? Cuma yang mana? Iya, iya. Kebasa. Kemarin ceweknya beda. Satu lagi siapa, Intan? Nah, kemana? Gak, kesini. Ini mau kata waktu, mungkin gak ada. Oh, gak ada. Silahkan untuk absen, kalian tulis di kolom komentar nama dan kelasnya ya. Kameranya diaktifin aja, biar ibu bisa lihat. Tapi pakai seragam ya. Udah bisa kita mulai. Yang disini udah bisa kita mulai. Haikal. Kelas berapa? Apa? Apa, Ande? Sering ngerjain tugas gak? Nyadar, jarang. Terus nilainya gimana? Tau lagi. Oke, kita mulai materi hari ini. Ini adalah materi terakhir di bab tech eksplanasi. Berarti minggu depan insya Allah kita ulangan ya. Buka LKS-nya. LKS, maaf. Buka buku paket halaman, 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 halaman 122. Ibu disini memakai dua buku. Ibu disini memakai dua buku, biar kalian lebih banyak pengetahuannya. Jika kalian ingin mencari materinya di internet juga boleh. Atau di buku-buku lain juga boleh. Lebih banyak tahu, lebih banyak ilmu ya. Ada Jihan, ada Raka. Yang lainnya, ini kameranya tolong dinyalain aja biar ibu bisa lihat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu tentang struktur dari teks eksplanasi. Jika kita bicara tentang struktur, itu adalah kerangka. Ada kepalanya, ada tubuhnya, ada sayapnya. Jika dia memakai sayap, ada ekornya intan. Bukan intan yang punya ekor ya. Jadi struktur itu adalah susunan. Kerangka yang wajib harus dimiliki oleh teks. Karena sekarang kita membahas tentang teks eksplanasi. Berarti susunan atau kerangka dari teks eksplanasi. Itu yang pertama ada identifikasi fenomena. Itu maksudnya adalah berisi satu identifikasi fenomena tentang suatu topik. Yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya. Dan lain sebagainya. Identifikasi. Itu maksudnya apa sih? Atau mengidentifikasi. Yang di sana ada yang tahu apa itu mengidentifikasi? Boleh jawab. Yang di sini kalau tahu silahkan boleh dijawab. Kalian Pak, tahu enggak apa sih itu mengidentifikasi? Jangan takut untuk berpendapat ya. Ya siapa itu di sana? Jihan? Siapa itu? Raka. Raka, ya Raka silahkan. Berkelompokan. Ber? Kelompokan. Berkelompokan. Eh, berapa? Ber? Berkelompokan. Berkelompokan. Indentifikasi adalah penolosofi. Kalau dia penolosofi, kalau dia penolosofi, 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 penolosofi. Kalau tilosofi dan penolosofi, 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 penolosofi dan penolok. menambahkan pada titik uang lagi, maka terhadap atau semakin menjolok orang-orang sayangnya Tiara kameranya tidak diaktifkan jadi ibu gak bisa lihat orangnya terima kasih pendapatnya Tiara, Raka jadi maksud dari mengidentifikasi itu adalah ibu memakai kalimat ibu sendiri aja biar kalian lebih paham untuk menangkapnya jadi intinya mengidentifikasi itu adalah mencari tahu mencari tahunya itu bukan sekedar ingin tahu aja jadi mencari tahunya itu lebih dalam lagi contohnya tadi kan mengidentifikasi suatu topik kita ambil contoh topiknya tentang apa nih hari ini topiknya tentang virus apa COVID-19 gitu kan jadi topiknya tentang COVID-19 jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan COVID-19 itu apa penyebabnya kenapa dia bisa muncul gitu kan lalu penularannya seperti apa penularannya lewat apa atau media penularan si COVID-19 itu melalui apa lalu pencegahannya nanti seperti apa gitu kan pokoknya segala seluk-beluk tentang si COVID-19 itu kita harus paham semuanya dia berasal dari mana maksud itu ya itulah yang disebut dengan mengidentifikasi lalu tadi ada juga dijelaskan proses keberadaannya kita bisa enggak mendeteksi keberadaan COVID-19 itu sayangnya kita enggak bisa ya karena namanya virus karena virus ini bukan bukan benda yang bisa dilihat jadi kita tidak bisa mendeteksi keberadaannya kalau kita bisa pasti si COVID-19 itu udah enggak ada sampai sekarang gitu kan karena kita tidak bisa melihatnya atau mendeteksi keberadaannya makanya kita kita tidak tahu makanya ya kita seperti ini sekarang belajarnya juga terganggu jadinya gitu kan apa-apa serba terganggu gitu nah lalu mengidentifikasi proses terjadinya ya kan awalnya terjadi COVID itu mungkin penularannya lewat binatang gitu kan atau mungkin bisa jadi lewat makanan gitu atau lewat yang lainnya gitu kan lalu proses terbentuknya seperti apa gitu kan pasti yang bisa menjelaskan orang bagian itu apa para ilmuwan karena COVID-19 ini tidak bisa terlihat itu hanya sebagai contoh gitu kan lalu yang kedua strukturnya adalah penggambaran rangkaian kejadian nah di dalam teks eksplanasi itu kita harus menggambarkan kejadiannya jika kita disebut menggambarkan berarti kejadiannya itu memang harus dari dari tahap pertama dari awal gitu tidak ada tahap-tahap yang kita lewatkan ya kan nah sampai lah nanti ke akhir dari tahapnya proses kejadian tersebut itulah yang dimaksud dengan penggambaran rangkaian kejadian sebagai rincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena bagian ini berisi gambaran mengenai sebuah topik dengan membaca rangkaian kejadian ini aja nanti kalian bisa paham nih sebagai pembaca oh seperti itu ya COVID-19 itu kenapa dia bisa bisa berkembang di dalam tubuh manusia atau kenapa dia bisa tertular gitu misalnya hanya dengan melihat rangkaian kejadian itu semua orang bisa paham tanpa terkecuali karena di dalam bagian teks tersebut emang sudah dijelaskan penggambarannya sehingga dengan membaca saja kita akan paham ya kan lanjutkan oke selanjutnya itu ada ada yang terakhir itu ada ulasan ulasan itu adalah bagian terakhir dari sebuah teks yang berisi kesimpulan atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya jadi dari struktur yang ketiga ini hanya sebagai kesimpulan kesimpulan dari beberapa paragraf sebelumnya oke kalian yang disana bisa paham tumben hari ini agak hening suasananya apa karena hujan raka mana raka karena belum mandi astag jam segini belum mandi pantesan hujan ibu rasa karena kalian belum mandi makanya hujan biasanya ribut sekarang hening suasananya mendukung banget udah hujan hening lagi emang enaknya tidur raka udah bisa paham belum materinya sampai disini halo kenapa paham insyaallah paham insyaallah barumatuh Sri Ratna tolong lihatkan wajahmu kameranya diaktifin aja Sri Ratna yang baru gabung silahkan absen dulu di komentar nama dan kelasnya hari ini banyak yang hadir tapi nanti pas ditugas kenapa yang ngumpulin tugas itu cuma sedikit kenapa eh jangan nanggung-nanggung sekarang udah live sama ibu masa di giliran tugas kalian gak mau ngerjain jadi ibu ibu bingung mau ngasih nilainya berapa gitu ya kan kalau emang gak ikut dari awal enggak apa-apa gak usah dikasih nilai jadi kalau kalian ikut google meet tapi gak ngerjain tugas bingung mau ngasih nilainya berapa kalau ngasih 50 rasanya kasihan kenapa 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 setiawan awan bukan enak lagi enak banget malahan jadi kita bisa bertatap muka bisa berinteraksi gitu kan gue bisa kenal sama kalian ini cuma kayak aduh bisa dijelaskan curhat kamu curhat setiawan ya insyaallah nanti di januari kita udah bisa bertatap muka ya kalau kalian gak nakal ya kan enggak kalau kalian tidak sering keluyuran di luar bisa jaga jaga kesehatan jaga diri insyaallah ya nanti januari kita bisa ke sekolah lagi insyaallah amin amin oke kita kita lanjut lagi materinya lanjut kak oke selanjutnya itu ada kaedah kebahasaan teks eksplanasi ya materi ini gue ambil dari buku lain kalian boleh mencatat gitu kan emang harus sih gitu karena di buku paket materi ini gak ada jadi nanti kalian gabungin aja gitu kalau lagi belajar baca ini juga sekaligus baca buku paket oke yang pertama itu ada konjungsi kausalitas yakni konjungsi yang menghubungkan sebab-akibat karena kita berbicara tentang fenomena alam atau fenomena sosial udah pasti ada sebab dan akibatnya kenapa terjadi hujan ya kan penyebabnya apa itu yang bisa menjelaskan adalah orang-orang yang pintar biologi atau IPA kalau ibu kurang paham sih gitu ya dan akibat dari hujan itu apa gitu kan jadi di dalam teks itu ada kita menemukan yang namanya konjungsi kausalitas konjungsi yang menghubungkan sebab-akibat di dalam paragraf itu nanti kita akan menemukan konjungsi itu selanjutnya ada konjungsi kronologis atau yang berhubungan dengan waktu yakni konjungsi yang digunakan dalam suatu kalimat untuk melengkapi kalimat tersebut agar lengkap jadi intinya konjungsi kronologis ini adalah melengkapi suatu kalimat ibu memasak di dapur untuk melengkapinya kita tambah kalimatnya ibu memasak di dapur tadi pagi ya kan itu adalah contoh dari konjungsi kronologis menambahkan hubungan waktu kapan sih ibu memasak tadi pagi misalnya kan itu contohnya lalu selanjutnya disini ada kata benda yang merujuk pada jenis fenomena atau ngantuk ya kata benda merupakan kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan yang disana dengar suara ibu berlaku jelas berlaku lalu selanjutnya ada kata teknis atau peristilahan istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu misalnya bidang kesehatan apa ya kata teknisnya diagnosa misalnya diagnosa itu apa sih kalau di pelajaran IPA kok senyum intan yang disini enak nih belajarnya ya beras iuh bohong banget apa sih yang dimaksud dengan kata teknis atau peristilahan kalau kata istilah kalian tahu kan bagi yang kurang paham silahkan buka kamus bahasa Indonesia sayangnya ibu gak bawa hari ini karena kalau KBBI itu burat sama kayak kamus bahasa Inggris iya kan tebal iya ada yang lebih tebal dari itu nah nyangga-ngangga segitu juga lebay banget oke selanjutnya lanjut oke selanjutnya ini adalah materi materi yang sama tapi tentang menulis teg eksplanasi setelah kita mengetahui strukturnya setelah kita mengetahui ciri-cirinya setelah kita mengetahui kebahasanya sampailah tugas kita untuk menulis ya kan kalau ibu suruh nulis boleh sih kalau yang malasannya malas ya kenapa sih kalau disuruh nulis itu malas jawabannya oh ini enggak katanya siapa tadi itu yang jawab wajar ya wajar 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 enggak boleh malas nanti ketinggalan kalau menurut buku paket yang kita punya ini apa pengarangnya ya pengarangnya Margo Erlangga ini tambahan untuk kaedah kebahasaan disini masih memakai kata kerja tindakan atau aksi lalu menggunakan kalimat pasif pasif aktif kalau aktif bergerak kalau pasif kalau pasif apa aktif pasif dua hal yang berlawanan silahkan cari itu PR buat yang disini pasif apa bisa pasif enggak tahu bengong bengong itu dia bergerak atau diem itu yang memaksud tapi pinter ya kalau ibu pancing kalian paham ya kayaknya paham iya harus dipancing enggak apa-apa ibu suka kalau mancing-mancing kalian memancing itu maksudnya memunculkan apa ya memunculkan apa sih namanya memunculkan bukan bukan memancing yang itu bukan mancing ikan maksudnya memunculkan ide-ide cemerlang ibu bukan mancing ikan maksud ibu setiawan karena oh iya tapi ibu enggak suka mancing ikan jadi memunculkan ide ya jadi harus dipancing dulu kalian mungkin kalau apa daripada enggak sama sekali nanti masih ada keinginan untuk belajar jatuhnya gitu lalu di buku paket ini mengatakan masih menggunakan konjungsi menunjukkan waktu ya tetap kalau peristiwa itu udah jelas pasti ada waktunya kapan itu terjadi hari kamis tanggal sekian bulan sekian tahun sekian tempatnya dimana itu udah jelas ya kan lalu menggunakan konjungsi sebab-akibat sebabnya sebab terjadi hujan akibat dari hujan itu apa itu maksudnya sebab-akibat lalu menggunakan kata nomina umum atau abstrak lalu ada lagi menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah atau menurut yang ibu sebutkan tadi itu kata istilah atau kata teknis ini sama maksudnya disini ya dan terakhir menggunakan majas itu siapa itu yang siul-siul empat berburu omelin aja aku omelin ayy percuma aja diomelin anaknya gak disini iya nanti kalau udah disini baru ibu omelin jadi merasa gitu ya kita ngomelinnya kalau dari sana percumaan jadi capek ngomong tugas kita sekarang adalah menulis tek eksplanasi sebelum kita menulis ada hal yang perlu kita perhatikan itu fajar nanti ya kalau mau siul-siulnya kita belajar dulu fokus dulu sebentar sebelum kita menulis tek eksplanasi ada hal yang harus kita perhatikan itu kita harus tahu polanya dulu pola dari tek eksplanasi itu apa ibarat kata kalau kita mau membuat baju atau apa sih namanya mau bikin baju gitu kan atau mau jahit baju gitu pasti diminta polanya kan sama orangnya gitu diukur diukur kan panjang lengannya berapa gitu kan ya kan tingginya berapa ntar lebar bajunya berapa itu ntar dibentuk pola sama orang yang tukang jahit itu barulah bajunya di awalnya digunting dulu terus dijahit terus dihapain gitu ya jadi di dalam menulis kita juga memiliki pola kita harus mematuhi aturan-aturan ini biar nanti terbentuklah suatu tek eksplanasi yang pertama disini adalah menggunakan pola kronologis maksudnya disini adalah parafrasa dalam pola ini dibuat atau dipaparkan berdasarkan urutan waktu atau rangkaian kejadian maksud dari pola kronologis ini urutan kejadiannya harus benar-benar dari awal sampai akhir tidak semerta-merta itu langsung beruk udah terjadi aja fenomenanya gitu gitu kan jadi baratnya orang yang baca ini ntar bingung ini kenapa tiba-tiba jadi banjir gitu ya masa dia gak ngejelasin gitu ya kan prosesnya gitu dari awal gitu kan masa tiba-tiba udah banjir aja gitu kan orang kaget gitu kan atau gak enak ya terus selanjutnya ada pola kausalitas dalam pola ini sebab bertindak sebagai gagasan utama sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya yang maju ping siapa namanya Naila Naila ini Naila ini Naila juga oke selanjutnya pola definisi adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau hal mendefinisikan mendefinisikan ya Allah kasihan banget ya tadi 122 sekarang itu halaman 126 sayangnya disini tidak dijelaskan polanya seperti apa ini tambahan buat kalian kalian boleh catat ibu rasa ini perlu jadi yang perlu yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis itu tugas kita adalah kita paham dulu polanya nih seperti apa disini ada 5 pola pola definisi ibu sudah jelaskan selanjutnya pola ilustrasi ilustrasi itu maksudnya gambaran atau contoh ya kan jadi lewat ilustrasi ini nanti kalian bisa paham kalian ikutin aja alurnya udah yang penting ilustrasinya kalian paham dulu kalian bisa memberikan gambaran kepada si pembaca lewat ilustrasi tadi ya kan lalu yang terakhir itu adalah ada pola umum khusus biasanya pola umum khusus ini pasti selalu ada di setiap paragraf mau paragraf eksplanasi mau paragraf eksposisi mau paragraf narasi semua paragraf pasti ada yang namanya pola umum khusus itu maksudnya adalah apa ya diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum biasanya ini berada di bisa di paragraf awal dan bisa di paragraf akhir kadang bisa juga dibalik pola khusus dulu baru pola umum biasanya gitu di semua paragraf pasti ada yang namanya pola umum dan pola khusus yang disana dengar suara ibu yang disana bukan yang disini haidar 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 faizul akmala dari kelas 8a udah ada kelas 8a dikit ya kalau kelas 8a kalau ibu perhatikannya jarang gabung deh kalau buat google meet gak tau anaknya kemana ini 8 oh kamu ini 8a tapi ibu kalau 8a ibu gak tau anaknya kemana gitu ibu tidur siap ibu aja gak tidur masa kalian tidur nanti kalau belajarnya udah seperti biasa lagi gimana dong hidurnya enak banget tidur menurut kalian kalau belajar siang itu lebih enak enak gak enakan pagi tapi kalau pagi kalau ibu pikir-pikir kalau belajar pagi gak enak juga misalnya kalau ntar kita bangun ya ke siangan kalian aneh kalian tuh kayak binatang itu yang enak kayak enggak bukan nyamain enggak abis kalian pola-pola tidur kalian itu itu speakernya speakernya dimatiin ya nanda setiawan berisik tau jadi pola tidur kalian tuh harus dirubah jangan siang tidur malam begadang udah bu 8C ada tadi tapi dikit ya iya tapi gak bisa masak gak tau kan dikasih waktu biasanya gak koreksi gak telat ya biasanya kalau anak emang sih kalau ibu dulu waktu sekolah emang gitu juga jadinya ibu curhat ya aduh gak apa-apa ya ini ibu curhat maksudnya kalian bisa menyaring kalian ambil yang baiknya kalian buang yang jeleknya gitu maksud ibu jadi kan kita sharing gitu berbagi pengalaman gak gitu kan dulu pas sekolah emang sih tapi ya ada sesuatu yang ibarat kata kayak kalau kita ketemu temen di sekolah tuh rasanya senang banget iya ibu yang awalnya demem-demem dikit biasa anak manja gitu kan demem-demem dikit flu pilek panas dingin segala macem gitu kan ya kalau kita dateng ke sekolah itu jadi sehat lagi seger lagi gitu gak tau ya kalau ketemu ke temen di kelas itu bawaannya emang bahagia gitu ketawa-ketawa aja beda kalau di rumah di rumah itu yang sakit makin sakit yang ada makin males karena dia gak ada temen buat ketawa gitu kan karena emang kalau ketawa sendiri yang tadi bilang ini karena obat obat dari segala obat itu emang kita tertawa jadi kalau kita tertawa otak kita juga fresh hati juga menjadi tenang senang makanya kita insyaallah sehat kalau kita banyak tertawa banyak tersenyum makanya orang yang membuat orang awet mudanya itu dia banyak senyum jangan cemberut aja gitu kalau cemberut itu ntar kita kayak orang tua tua sebelum waktunya kan gak enak ya oh jelek ibu gak bilang jelek tau yang disana dengerin aja kasihan banget gitu loh orang kita lagi curhat gitu itu suara siapa itu julian mikrofonnya mikrofonnya oke kita lanjut lagi sedikit lagi ini karena materi kita ini hanya sisa materi kemarin seharusnya bisa sih dipadatkan kemarin tapi ibu kayaknya gak ini juga gak keburu juga yang terakhir adalah langkah dalam menulis teg eksplanasi gak jalan langkahnya setelah kita melihat polanya ada langkahnya sampailah kita di tahap untuk menulis benar-benar menulis setelah kita mengetahui polanya disini ada langkah-langkah dalam menulis itu yang pertama tugas kita adalah mendata peristiwa di lingkungan sekitar ibu mau tanya disini rumahnya pada jauh-jauh semua gak ada yang dekat-dekat yang Pak Jitam namanya siapa Hai Kal peristiwa apa yang terjadi di sekitar rumahmu dalam waktu minggu ini dalam kurun satu minggu inilah ada peristiwa apa kira-kira banjir eh seriusan loh hujannya gede gitu loh hujannya loh kalau kamu peristiwa apa banjir juga enggak serius gak ada hujannya lewat doang kalau inaya gak ada juga intan kasihan banget ya Ika kasihan kalian ketawa gimana sih temannya kalau kasihan ketawa gak ini oke oke karena kita dibatasi waktu kita lanjut lagi materinya yang kedua itu ada kita harus mengamati satu peristiwa setelah kita tahu nih peristiwanya apa kita amati amati lebih lebih dalam lagi lebih teliti nah selanjutnya kita mencatat urutannya banjir itu urutannya apa gitu kan bisa sungainya mungkin meluap akhirnya atau jembatannya gitu lalu selanjutnya kita membuat rangka tekesplanasi ya kan dan yang terakhir barulah kita menulis sebenarnya simpel sih kalau pengen menulis gitu ya sementing kita ada kemauan tugas kita menyiapkan kertas sama pulpen udah kita coret-coret aja terjadi suatu teks kasarnya gitu oke itulah materi kita hari ini gitu kan untuk kisi-kisi ya untuk kisi-kisi kita ibu ibu gak ibu gak bikin soalnya gak sulit kok enggak gak sulit gak sulit bagi ibu gitu ya iyalah kan ibu yang bikin kita selama satu semester ini ada lima bab yang pertama tentang berita yang kedua tentang iklan slogan nam poster yang ketiga tentang teks eksposisi keempat tentang puisi dan yang terakhir tentang teks eksplanasi yang di rumah bisa dengar enggak ini kisi-kisi beda juga tugasnya nanti habis kisi-kisi jadi ibu bikin soalnya itu dari bab pertama ibu ambil lima begitu seterusnya lima-lima-lima itu kan jumlah soalnya itu kemarin empat puluh gitu gimana ya cak pokoknya kis-kisinya itu aja deh ulangan online ya online kalau enggak punya paketan emang intan enggak punya paketan enggak punya paketan oh jadi kisi-kisinya adanya dari lima bab yang telah kita pelajari oke oke kalian bisa baca buku paketnya atau latihan-latihan yang pernah ibu kasih lalu untuk tugas kali ini kalian buka buku paket halaman seratus dua puluh seratus dua, seratus tiga puluh maaf seratus tiga puluh satu sampai lima ini ada teks proses terbentuknya batubara ini pak, ini teksnya tugas kalian tentukan struktur ciri-ciri, disini tugasnya ada lima ya seperti biasa kalian boleh tulis di buku tulis, khusus bahasa Indonesia atau di kertas polio nanti kalian kirim ke nomor ibu ya oke sih Aldo alamat seratus tiga puluh ya oke paham terima kasih untuk waktunya hari ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiga dua satu panggara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati